Oke adik-adik para pejuang UTBK tahun 2021 pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK ya Nah soalnya adalah yang merupakan daya dorong orang melakukan migrasi adalah Ini ada daya dorong, daya dorong itu adalah yang berasal dari tempat orang itu melakukan migrasi Seperti misalnya pindah ke kota Nah ada juga daya tarik, daya tarik itu adalah yang berasal dari wilayah yang akan ditujunya Yang merupakan daya dorong orang melakukan migrasi adalah Ini satu sumber daya alam yang semakin berkurang, ini daya dorong Kesempatan mendapatkan pendidikan, ini daya tarik dari wilayah yang akan dituju Menyempitnya lapangan pekerjaan, ini daya dorong Kesempatan mendapatkan pendapatan lebih baik, ini daya tariknya Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 E ya Kemudian kita lanjut soal berikutnya Berikutnya itu adalah kota X surplus perangkat elektronik dan minus beras Kota Y surplus peras dan minus perangkat elektronik Interaksi kota X dan Y melemah dengan adanya kota Z yang surplus perangkat elektronik dan beras murah Nah disini ada kota Z ini mempengaruhi interaksi kedua wilayah X dan Y melemah Nah yang seperti ini disebut dengan istilah saling intervensi atau intervening opportunity Ada yang saling melengkapi, ini ada menurut etwa turman ini ada tiga saling melengkapi Intervening opportunity atau saling melemahkan Oke jadi jawabannya adalah C saling intervensi Kemudian kita lanjut Berikutnya itu adalah Batuan pada angka 2 dan 5 sesuai dengan ilustrasi siklus batuan di atas terbentuk karena proses Ini magma, kemudian nanti ini akan mengeluarkan batuan beku Batuan beku ini terjadi akibat adanya proses pendinginan Kemudian ini batuan sedimen, ini akibat pengendapan sedimen ini Kemudian ini batuan metamorf akibat tekanan dan suhu yang tinggi Nah jadi angka 2 ini batuan beku tadi terjadi akibat adanya pendinginan Kemudian angka 5 ini terjadi akibat tekanan dan suhu yang tinggi Jadi jawabannya adalah E pendinginan dan suhu yang tinggi Kita lanjut, morfologi daerah yang membentuk pola adera sungai pada gambar adalah Ini morfologi seperti ini, ini namanya radial, radial sentripetal Radial sentripetal ini biasanya terdapat di wilayah daerah cekungan Ini radial ini dibagi dua, ada yang sentrifugal, ada juga yang sentripetal Berikutnya, bentuk marin dari material lepas yang mampu menjadi penghubung dua daratan yang berbeda adalah Ini adalah jawabannya adalah D, Tombolo Oke adik-adik, demikian dulu pembahasan video kali ini Di lain waktu kita akan membahas terus-menerus persiapan untuk persiapan ujian tulis berbasis komputer Khususnya yang susum geografi Terima kasih Terima kasih